Mengawali kompas jatang pagi ini saudara, memasuki 10 hari bulan Ramadan, Satres Narkoba Polresta Bessemarang berhasil mengungkap 8 kasus peredaran narkoba dan menangkap 13 tersangka pengedar serta pemakaian narkotika jenis sabu-sabu. Dari 13 tersangka, 8 orang berprofesi sebagai supir pengantar barang antar kota dan antar provinsi. Dalam upaya pendegakan serta pemberantasan narkotika di wilayah hukum kota Semarang, Satres Narkoba Polresta Bessemarang memilih melakukan patroli di wilayah yang sering digunakan untuk mengedarkan atau memakai narkotika jenis sabu-sabu. Dalam pengungkapan yang dilakukan oleh petugas, didapati ada 12 gram sabu-sabu yang disita dari 13 tersangka. Kami mengungkap kasus ini sebanyak 8 kasus dari awal puasa sampai sekarang. Jadi perlu waktu sekitar 10 harian. 10 harian kami bisa mengungkap kasus, sebanyak 8 kasus, kemudian 13 tersangka semuanya. Salah satu tersangka yang berprofesi sebagai sopir pengaku memakai sabu-sabu sebagai stamina agar kuat dalam pekerja. Untuk borting biar yang takat. Sudah berapa lama mas memakai mas? Kalau habis makai itu buat berapa lama untuk mengantar barang itu? 13 tersangka diancam pasal 114 Undang-Undang Narkotika dan diancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Heri Widodo, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah